ini nadunya banyak sekali semakin keras semakin banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya dari Madu Kelanceng Cepert nama Bu Jum ini saya akan mempraktekan itu dari pemindahan dari bambu ke kotak dan saya akan menerangkan apa yang digunakan untuk alat-alatnya ini alatnya satu gunting dua pisau tiga lem bolak-balik sama Mika fotokopi terus tentunya harus ada setop kotaknya setelah itu kotaknya saya kasih lem bolak-balik ini seperti ini dikasih untuk membantu tawon kelancengnya biar tidak kena sama semut setelah itu kita memindahkan ini tadi dari bambu ke kotak ini saya carikan propolisnya dulu yang di untuk di depan seperti ini depannya harus ada propolisnya di carikan di bambu-bambu ini propolisnya seperti ini ini dikasih propolis dulu disini biar tahu itu tawon kelancengnya oh ini rumah saya ini sudah ada bau propolisnya dan di dalam juga harus dikasih propolis ini disini harus ada propolisnya juga dibantu membuatkan pintu gerbang dibantu membuatkan pintu gerbangnya pakai propolis yang sudah mengering dikasihkan di depan pintu gerbang disini dibantu propolis yang sudah mengering setelah membuat pintu gerbang ini kita kasih bipolennya bipolen ini namanya bipolen bipolen itu makanan ratu lebah sama prajurit-prajuritnya saya kasih di pintu masuknya di depan pintu masuknya seperti ini seperti ini kita menata yang telur mudanya telur mudanya dikasihkan di dalam kotaknya ditata ini telur muda setelah telur muda ini ada telur tuanya ini telur tua itu agak putih telur tuanya ini agak putih kita masukkan juga di dalam kotaknya kita kasih yaitu bibit madunya juga kalau tidak dikasihkan disini emang-emang nanti bisa besar ini bibit madu ini bipolen untuk makanan ratu lebahnya ini telur telur muda susunannya ini telur tua ini benih madunya ini benih madunya susunannya seperti ini kalau tidak ada namanya ratunya ini dikasih namanya telur ratu telur ratunya saya ambilkan dari sini ini ada telur ratu saya ambilkan nanti nanti setelah satu minggu dia bisa menetas ini ini tadi saya ambil telur ratunya ini pakai tangan saja ya ini telur ratunya yang ini yang besar ini mas saya kasihkan sini nanti dia bisa menetas seperti ini ini kalau ini kan sudah jadi seperti ini nanti yang sudah jadi dan sudah bisa menjadi bibit seperti ini setelah semua selesai saya kasih tutup plastiknya dari atas gunanya biar bisa melihat kondisi di dalamnya seperti ini 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 setelah itu saya tutup seperti ini saya kasihkan di ini tidak boleh ada semutnya kalau masih baru seperti ini dikasihkan di raraan seperti ini ini tamponnya masuk dia bau propolis Hai Sobat Tani Link buat kalian produsen kopi robusta asalan Green Bean jangkau pasar lebih luas dan dapatkan penawaran tertinggi dari pembeli ayo posting kopi kamu di Agri Plaza caranya gampang banget download aplikasi Tani Link di Google Play kotak yang sudah berumur kurang lebih setengah tahun nanti bisa atau tiga bulan bisa dipindah ke kotak yang sudah bisa dipecah menjadi dua seperti ini dipecah menjadi dua ini kotak kosong ini saya pecah menjadi dua di kotak kosong ini tadi caranya juga sama ini dikasih lem bolak-balik seperti tadi dikasih terus nanti caranya juga sama dikasih propolis bipolen telur muda telur tua yang yang komplit seperti di kotak ini seperti ini yang sudah jadi seperti ini setelah itu kita memanen madu cara pemanenannya kotak kita buka seperti ini kita siapkan mangkok biar tawonnya tidak menempel di madu sama pisau kecil yang bersih ini saya ketok-ketokkan dulu biar ratunya tidak mati saya ketok-ketokkan seperti ini dulu biar tawonnya tidak mati ratunya harus tahu ratunya ada di mana kalau tidak tahu nanti ratunya mati ratunya disini kita cepat-cepat panen disini nanti tidak mati dapat dikasihkan di mangkok seperti ini nanti kurang lebih ini 3 sendok dan ini juga ada madunya masih ada untuk persediaan lain lain kali setelah dipanen kita tutup lagi terus pemeras hasil perasannya namanya juga propolis bisa diolah menjadi propolis juga ini kita tutup ini panennya cukup ini cukup 3 kotak sudah dapat madu seperti ini dan ini cara pemerasan setelah itu cara pemerasan kita siapkan 2 mangkok ada sarung tangan botol nanti kalau sudah dimasukkan di dalam botol pakai setrimi nanti untuk menyaring di mangkok sini untuk menyaring pakai sarung tangan biar steril kita peras bisa ketok-ketokkan dulu biar pancengnya mabur ya ini ini pemerasan ini madunya banyak sekali ini semakin keras semakin banyak loh ini pemerasan Alhamdulillah setelah itu hasil perasannya ini namanya propolis ini juga bisa dijual satu kilonya ada yang mau 100 ada yang mau 50 itu satu kilo masukkan pakai torong seperti ini dan nanti kalau hasilnya sudah 100 mili atau 250 mili seperti ini kita jual 150 ribu sudah selesai praktek pemerasannya mas semua kalau nanti mau belajar membuat benih kelanceng ke kelanceng Ceper belakang kantor polisi Ceper saya insya Allah bisa yaitu mengajari penjenangan semua sampai bisa atau membeli langsung membeli benihnya seperti ini ke sini langsung saya layani berapapun penjenangan mau beli banyak juga bisa sedikit juga bisa seperti itu terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat